Hai, kembali saya akan review kitchen appliance Setelah sebelumnya saya review oven tanam dan pre-standing gas cooker Ada di sini linknya ya, kalau ingin melihat video sebelumnya Kali ini yang akan saya bahas adalah kompor tanam Kompor tanam itu apa? Kompor tanam adalah kompor yang ditanam pada tersebut Anda Oke, kompor tanam itu pada umumnya terbagi dua Ada yang menggunakan gas LPG, ada yang menggunakan listrik Nah, kemudian kompor tanam juga Yang gas itu ada dua jenis ya Ada yang stainless dan ada lagi yang kaca, material utamanya Kemudian untuk kompor listrik ada tiga jenis rata-rata yang ada di pasaran Ada yang elektrik, ada yang ceramik, dan ada yang induksi Nah, kali ini saya akan bahas tentang kompor tanam Gas yang menggunakan gas dan berbahan dasarnya itu kaca atau tempered glass Dari brand nomor satu, pastinya di Eropa Partner resmi FC Barcelona Seperti apa kelebihannya? Silahkan cek di video berikut Kompor tanam gas ada banyak sekali jenisnya Ada yang lima tungku seperti ini, 70 cm Kemudian ada lagi yang tiga tungku seperti ini, ini 90 cm Kemudian ada lagi yang dua tungku Dua tungku ini yang 90 cm juga Dan ada lagi yang dua tungku ukurannya lebih kecil Yaitu 70 cm Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan Anda Baiklah, saya akan bahas yang 70 cm Dua tungku made in China dari Beko Oke, kita lihat desainnya sangat mewah sekali ya Dengan tempered glass design Ini bagian knob control untuk mengatur pengapian di sebelah kiri Dan ini untuk mengatur pengapian di sebelah kanan Yang paling penting adalah Tungku memasaknya Ini wok burnernya bajacor Sangat kuat sekali pastinya Kemudian burnernya sendiri Ini sudah tembaga Dan dilapisi dengan kuningan Tembaga itu memiliki karakteristik yang cepat panas dan cepat dingin Itu sangat bagus sekali Sangat bagus dalam mengantarkan panas Kita lihat ya, ada lapisan kuningan di sini Kalau diperhatikan lebih detail lagi Ada rongga-rongga untuk keluar api Untuk pengapiannya Karakteristik dari kompor tanam Beko Apinya besar Warnanya biru Ini sangat cocok untuk Karakteristik memasak orang Asia Bener sebelah kanan pun sama Seperti sebelah kiri menggunakan material yang sama Kemudian memiliki fitur Atau tingkat api yang sama juga KW-nya sama Memiliki fitur thermocouple Yaitu pengaman kebocoran dari gas Yang ini ya Kemudian memiliki pemantik di sini Ada pemantiknya Dan di tengahnya itu ada spuir Kemudian desainnya sudah tempered glass design Di mana lebih terlihat sangat premium sekali Lebih mudah dibersihkan Dan lebih tahan akan pecah Oke, kalau kita perhatikan bagian bawahnya Ada kaki-kakinya Jika kita tidak ditanamkan di kitchen set Bisa menggunakan atau ditaruh di atas meja Seperti ini aja Tertulis peringatan jangan menggunakan regulator high pressure Di sini disarankan harus menggunakan regulator yang low pressure Ini tempat untuk masuk selang regulator Dan terdapat karet kaki bagian bawah juga Di sini modul mesinnya Pemantiknya menggunakan baterai yang A ya Yang besar Mungkin bisa sampai dengan 3 bulan sekali lah Harus ganti baterainya tersebut Hanya untuk pemantik saja Cara penggunanya sangat mudah Tinggal kita tekan knob controlnya Dan kita putar Tahan selama 5-6 detik Agar sensor thermokapel menyala Dan kita atur Tingkat api yang diinginkan Sesuai dengan kebutuhan kita Sesuai dengan kebutuhan memasak kita Tinggal kita putar aja seperti ini Sangat mudah sekali Yang kanan pun sama Tinggal kita putar dan tekan saja Pemantiknya akan otomatis berfungsi Nah jika kita tanam Yang perlu diperhatikan adalah ukuran cut out size nya Jadi jangan diukur bagian atasnya ya Tapi sesuaikan yaitu bagian lubang bawahnya Nah disini saya cantumkan cut out size nya itu 70 x 40 cm Untuk kompor tanam yang 70 cm ini Sekian informasi yang dapat saya sampaikan Dan berikut spesifikasi lengkapnya Jadi bagaimana menurut anda Bagus gak kompornya Dengan harga dan fitur yang ditawarkan Saya rasa produk ini sangat cocok anda miliki Sekian review dari saya Sampai jumpa di review berikutnya Sub indo by broth3rmax